Hai, Hana Diras, back with me again, Onin. Di video kali ini, gue mau nunjukin ya outfit yang bakal gue pake 7 hari ke depan, ala Hana Fashion Bang pastinya ya. Dan jangan lupa ditonton sampe habis ya, karena di akhir video pasti bakalan ada giveaway kan, seperti biasa gitu ya. Jadi jangan lupa ditonton sampe habis. Yang pertama, outfit di hari Senin. Kalau di otak gue tuh hari Senin tuh biasanya gue masih yang mager, karena masih ke bawah suasana weekend kemarin gitu kan. Jadi gue tuh pengen pake sesuatu yang lebih santai, jadi bikin gue tuh lebih nyaman dan relax ya. Contohnya seperti ini nih. Gue pakein si Sita yang warnanya putih ya kan. Terus untuk bawahnya gue pakein si Ellie. Ellie yang warnanya hitam juga ya kan. Untuk outernya jangan lupa ya, karena gue jompo ya kan bestie. Jadi gue pakein outer. Ya gak sih, biar jadi lebih stylish juga. Yang kedua nih, lanjut next day. Nah ini mood gue udah mulai kebangun nih tipis-tipis ya kan, udah mulai melek. Jadi gue pengen hari ini tuh moodnya gue banget gitu kan, mamba gitu. Jadi biar lebih fierce tapi tetep santai ya kan, simple. Oke, untuk atasannya gue pakein si Huasa ya. Jadi biar dia lebih simple, tapi gue bermain dengan pantsnya nih. Jadi gue pake si Berlin yang dia punya slit nih. Di bagian pinggang bikin look gue tuh jadi lebih fierce dan badan gue tuh jadi kebantu lebih kayak keliatannya hourglass gitu. Iya kan tuh. Jangan lupa kacamata dong ya. Seperti biasa ya. As usual, as always, on in. Jangan lupa pake kacamata. Huh ya. Lanjut next day ya. Nah kalo Rabu itu biasanya gue selain paginya tuh kerja, ngantor, pulangnya tuh gue pengen yang happy-happy gitu sama temen. Kayak biar ada sedikit having fun ya. Jadi gue tuh berpikirnya hari ini pake baju yang ada gelap dan terang. Biar kayak gak kaku dan bisa masuk di semua situasi. Ya gak sih? Oke, ini atasannya gue pakein si Eliza ya. Nah Eliza ini unik banget sih. Jadi itu bisa diiketin di pinggang bikin kalian tuh berasa yang kayak hourglass lagi. Ini lagi-lagi bodinya. Dan untuk bawahannya gue pakein si Norin. Yang ada lis abu-abunya gitu. Jadi cucok sama atasannya kan. Masih masuk terang dan gelap. Dijadikan satu gitu kan. Biar cucok. Taraaa. Jadinya seperti ini. Lanjut next day. Nah karena kemarin gue udah bermain dengan warna hitam putih-hitam putih ya. Ini di hari Kamis gue pengen yang berbeda nih. Jadi cewek bumi ya kan. Biar auranya tuh lebih kalem. Kayak cewek-cewek karir gitu yang elegan ya. Contohnya seperti ini. Ya ini gue pakein dalemannya tank top yang keluaran terbaru dari Hana Fashion. Kapan keluarnya? Ditunggu aja ya. Terus gue pakein si Annie crop yang warna coklat. Dan juga pantsnya easy yang warna coklat. Biar kesan buminya itu semakin dapet ya. Alah-alah wanita karir yang elegan gitu ya kan. Nah kenapa gue pakein crop? Karena ya biar keliatan lebih apa sih berkelas gitu ya. Keliatannya lebih yang kayak elegan dan juga sangar nih orang gitu. Ditakutin nih kalau aura-auranya tuh kayak kakak kelas gitu yang lewat kan. Aura-aura mendominasi gitu. Lanjut next day di hari Jumat tuh ya. Biasanya nih kalau ada cewek-cewek yang punya pacar ya. Biasanya tuh jalannya di malemnya gitu kan. Nah karena kemarin udah mamba bumi kue dong hari ini ya. Jadi kita bermain dengan dress di hari ini. Biar looksnya cutie. Ya karena gue vibesnya pengen jadi cewek kue. Gue pakein lah sekali-sekali ya. Kita main dengan dress ya kan. Pakein tas juga. Biar semakin kue. Lanjut. Nah udah memasukin weekend nih di hari Sabtu. Biasanya aura-auranya aura party gitu gak sih? Yang kalau seharian hangout bareng temen-temen happy-happy gitu kan. Jadi gue hari ini berpikir itu pengen outfit-nya lebih yang stand out. Jadi biar suasananya ceria. Karena weekend. Iya gak sih? Nah ini kali ini gue kayaknya kembali ke jati diri gue yang awal ya mamba ya. Tapi mambanya gak gitu doang-doang ya. Gue atasannya pakein. Walaupun dia basic tank top ya. Bawahannya gue pakein dengan si meredit ini. Dia bahannya dari bluedru atau velvet. Yang dia itu agak flashy gitu bahannya. Jadi gue tambahin lagi dengan aksesoris-aksesoris. Yang bikin dia lebih statement. Berserta kalung ya. Jangan lupa ya kan. Karena outfit tanpa aksesoris itu sama dengan kopi tanpa gula. Kalau kata gue sih. Last but not least. Kita mau masukin hari minggu nih. Waduh. Ini adalah hari-hari yang bikin gue happy banget. Karena apa? Di hari minggu itu adalah waktunya gue bisa hibernasi gitu kan. Tapi. Tapi-tapi-tapi. Selain hibernasi. Gue juga mau work life-nya tuh balance. Jadi apa? Betul. Kita pergi olahraga dulu ya kan. Jadi di hari minggu itu favorit gue adalah sporty look. Contohnya kayak begini. Oke. Biar lebih apa ya santai ya kan. Di rumah. Gue di rumah dulu nih. Pake bajunya ini si Helen. Dan untuk bawahannya gue pake si Sandra ya kan. Ini gue suka banget sih si Sandra itu. Dia jalannya tuh sporty tapi unik gitu kan. khas banget kayak gue gitu. Diket dulu rambutnya. Ya jangan lupa diket ya rambutnya ya. Biar lebih bebas bergerak ya. Kalo keringetan gak yang klimis gitu. Oke ini adalah look gue untuk pergi jogging. Gimana gimana? Udah suka gak sih? Oke itu tadi 7 outfit ala Hana Fashion by Onin Huang. Gue. Jadi menurut kalian mana sih yang menarik dari 7 outfit yang tadi? Dan jangan lupa sertakan akun Instagram kalian. Nama akun Instagram kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Karena komentar yang menarik nanti bakal kita pilih sebagai pemenang giveaway. Di minggu depannya setelah video ini di upload. Oke. See you soon and good luck. Sub indo by broth3rmax